musik dulu kan ngajarin manda makeup atau apa itu pasti ada sih cuma makin kesini kayaknya udah enggak sih dia udah lebih jago kayaknya aku pernah bikin konten juga kan di youtube aku ke misalnya manda ya makeupin aku balik gitu dan itu lucu sih gitu karena emang kayak dia kan emang aslinya tuh emang agak komedian gitu ya iya jadi memang ya ya udah kalo lagi bikin makeup makeup gitu bikin konten konten jadi ya seru aja gitu memang awalnya itu manda tuh gak suka makeup karena anaknya cuek banget gitu cuma makin bertambah umur dia semakin tau tentang makeup dia semakin apa ya semakin mengeksplore lah dirinya gitu gitu dengan makeup atau skincare pasti kita saling sharing-sharing gitu dia lagi pake ini ini katanya bagus buat gitu kayaknya semenjak umur 18 tahun deh udah mulai konten kesana gitu beberapa kali juga kayak udah gitu kalo misalnya lagi ada break atau mungkin lagi kosong emang belanja makeup atau belanja skincare bareng sama aku gitu kan tapi itu dulu sih sebelum dia shooting gitu kalo misalnya dibilang tomboy paling ya kalo misalnya dia sehari-hari ya gitu kalo misalnya dia lagi ada waktu bareng keluarga kita kan pasti kayak makan di luar gitu terus itu disitu dia pasti yang jarang gak pake makeup bahkan kayak langsung pergi aja cuma pake kaos sama cara pendek udah selesai gitu kita bisa lihat dari warna matanya sendiri matanya itu memiliki kedalaman yang cukup dalam ya colornya itu dalam ya hitam banget gitu dan itu akan membuat orang lebih ketarik gitu sepertinya ada memiliki kesan misterius Amanda Manopo juga adalah seorang yang imajinatif kita bisa lihat dari jidatnya orangnya cukup serius ya dalam melakukan segala sesuatu dan sebetulnya gak suka bercanda mungkin kalo saya boleh bilang mungkin buat beberapa orang agak sedikit juta antara jarak matanya ke alis itu cukup jauh dimana sebetulnya seseorang yang seperti itu adalah orang yang suka menjaga jarak dan 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 tidak terlalu suka sentuhan gak terlalu gak terlalu ramah gitu kalo belum kenal orangnya ambisius kita bisa lihat dari posisi bawah wajahnya gimana ketika dia mau melakukan sesuatu dia mau mendapatkan sesuatu dia akan bisa mengejar senyumnya cukup positif ya dan bisa terlihat bahwa dia itu seseorang yang bisa membawa happy kepada orang lain jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya terima kasih terima kasih terima kasih